Ini tuh pasti sih, sebenarnya awalnya juga maju-mundur untuk ambil project ini karena alasannya anak sih. Karena syutingnya itu jauh banget dan gak memungkinkan untuk pulang pergi. Syuting kan daerah mana? Di Indah atau di Jawa? Kaki Gunung Pangrango tuh daerah Soekabumi sana lah pokoknya. Karena kan di kaki gunung, terus itu juga dingin banget. Kita syuting malam, itu dingin. Terus sebenarnya mungkin geng vlogger kali ya yang lebih banyak mengalami tantangannya. Karena kan mereka yang benar-benar lari di hutan, masuk, turun gunung, apa segala macam gitu-gitu. Cuma semuanya aku rasa juga mengalami tantangan itu. Karena selain di luar scene-nya, di belakangnya pun kita untuk ke toilet aja tuh jauh banget, harus turun lagi. Terus setelah itu di tengah gunung, serem, belum lagi tiba-tiba berkabut waktu itu. Karena aku mau tidurnya kebalik. Karena aku mau tidurnya kebalik banget. Dia kepala-papanya di bawah. Kenapa menyeramkan? Karena itu di jam-jam kayak jam 2, jam 3 pagi. Dimana gak mungkin dong ada orang di tengah gunung ngejualan disitu atau kayak berisik. Makanya gitu. Jadi itu yang bikin serem lah. Hai Insert Season, how are you? And welcome back on italk, only on www.insertlife.com When someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Sebuah history dari anak-anak yang mungkin pengen viral, bikin konten, hadir ke sebuah tempat. Tapi ternyata tempatnya merupakan tempat yang bisa dibilang menjadi pasar setan. Can you imagine? It's not only one setan gitu. Tapi ini pasar setan. Dan akhirnya cerita ini akan hadir di akhir Februari 2024. Dan sekarang mereka sudah hadir ke studio. Ada 4 cast yang hadir hari ini. Tapi please welcome first for Audi and Michelle Tahalea. Hai. Welcome. Bener ya bahwa bakalan hadirnya tanggal 29 Februari ini. Itu pernah tanya gak kenapa di bulan Februari yang full of love, Valentine's, Terus tiba-tiba kayak kenapa ya timnya tuh memilih tanggal atau akhir bulan Februari ini. Apakah karena Februari tahun ini buat Indonesia ada horor-horornya gitu atau gimana? Mungkin kalau dari pikiran kita ya. Menurut kita aja sih ya. Menurut kita karena ini tanggal cantik. Kan 4 tahun sekali. Iya kan. Kan 4 tahun sekali ya. Makanya harus nonton. Kapan lagi kan nunggu 4 tahun masa. Jadi harus nonton 29 Februari pasar setan. Michelle ada yang mau disampaikan. Kayaknya dia tetap nyom aja sih. Tapi jalan-jalan kayak bener banget. Iya lagi. Ya mungkin seperti kayak kata Audi bener kali ya. Kalau tau gak bisa kali ya. Jadi beda gitu loh sama yang lainnya ya kan. Ember. Oh gitu ya. Tapi sejujurnya ya walaupun ini horor-horor. Hari ini tuh seperti yang aku tadi bilang ya. Bahwa akan ada 4 cewek-cewek. Jadi mungkin ini akan jadi promo film horor yang berbeza gitu ya. Dia gak horor tapi mereka akan lebih kepada rumpi ya kan. Nah sekarang kita mau ngerumpiin dulu. Mungkin sebelum update-nya nanti akan ada 2 cast lagi yang hadir. Kita mau lihat dulu ini yang pertama ada sebuah update dari seorang Audi Marisa. Yang memang juga we know you as an actress. Tapi tetapnya baru pertama kali memerankan film horor. Let's check it out. Baru nih di baru tanggal 6 kemarin ini postingannya bersama dengan Roy Soami nya kakak Michelle ya. Mungkin dan Michelle disitu ya. Main film lagi setelah 6 tahun. Audi Marisa perdana coba genre horor. So what is the reason why? Karena pengen aja sih coba mencoba tantangan yang baru. Sebenernya aku tuh penakut banget. Aku tuh takut banget. Makanya aku berkali-kali sempat ditawarin film horor. Tapi aku tuh gak mau. Karena aku yakin cuti di film horor itu pasti set-setnya itu menyeramkan. Nah terus pas dicoba untuk ditawarin proyek ini. Baca sinopsis dan segala macemnya. Kok kayak suka gitu. Karena bener-bener beda. Yang bikin beda adalah ini tuh ada unsur font footage nya. Terus font footage kayak semacam mokumenter gitu kayak vlog gitu loh. Kayak gitu. Jadi berasa lebih real gitu. Dan berasa lebih deket lah ya sama orang-orang. Bener. Karena kan mereka kalau pas nonton wah gue berasa lagi ada di sana tuh ya kan. Terus juga disini mengangkat mitos yang dekat sama kita-kita. Karena pasar setan kalau untuk bagi teman-teman pendaki gunung itu sebenarnya familiar banget nih tentang si pasar setan ini. Dan sebenarnya aku belum tahu sih sebelum ditawarin proyek ini pasar setan tuh apa. Akhirnya cari tahu baru. Ternyata seru juga cerita ini gitu loh. Kayak pengen deh coba diskusi juga sama suami dan suami juga nge-support. Yaudah akhirnya gas ngeng gitu. Gas ngeng kita ambil tuh proyek pasar setan yang tayang 29 Februari. Tapi pasar setan itu apa sih Jo? Maksudnya kayak apa. Kalau kan nggak semua orang adalah anak gunung. Nggak semua orang tuh tahu pasar setan itu apa. Jadi yang lo tahu setelah akhirnya oke ini memang ada mitos-mitos yang ada gitu. Yang lo tahu seputar pasar setan itu apa Michelle? Atau Michelle dulu deh. Biasanya tuh katanya kayak untuk para pendaki gunung biasanya ada kayak spot-spot tertentu. Yang orang-orang bilang disitu tuh adalah tempatnya pasar setan gitu loh. Biasanya orang-orang yang kayak mau terjebak. Bukan mau terjebak kayak kayak yang untuk kayak tanda. Seperti ada pas sana suka ada kayak denger suara bisikan-bisikan. Kayak berisik gitu loh. Ada suara berisik tiba-tiba di tengah gunung. Terus atau nggak ada yang ada yang nanya ada orang jualan gitu loh. Tapi ada kayak ada suara orang jualan. Tapi udah gitu bilang katanya kalau ada yang nanya suara jualan tapi nggak ada orangnya jangan dijawab. Terus ada kalau ada yang nanya. Kalau ada yang nanya misalkan kayak mau beli ini kayak jangan dijawab. Atau nggak ada yang bilang juga harus lempar sesuatu gitu loh. Karena itu katanya kayak semacam tanda kalau di sekitar situ adalah pasar setan. Karena kenapa menyeramkan? Karena itu di jam-jam kayak jam 2, jam 3 pagi. Dimana nggak mungkin dong ada orang di tengah gunung ngejualan disitu atau kayak berisik. Iya. Makanya gitu. Jadi itu yang bikin serem lah. Oh itu ya jadi untuk insertizen yang mungkin belum merenang atau belum kayak bener-bener awam banget sama yang namanya naik gunung dan baru jadi first timer gitu ya. Mungkin di jam 2, 3 pagi lagi terlaterannya lagi pegel-pegelnya. Ada yang nanyain, Bambah mau mie ayam? Nggak mau nggak? Nah itu adalah salah satu mitos atau mungkin yang disounding-sounding sama anak-anak gunung ini bahwa ada indikasi bahwa itu tidak nyata pemirsa. Jadi mungkin bisa lebih, oh iya sengaja gue pernah denger nih di italk pernah ada yang ngomongin pasal setan dan ada movie-nya gitu. Nah ternyata pada saat proses syuting juga seorang Audi ini karena pastinya setelah 6 tahun dan sekarang ada perbedaan juga menjadi seorang ibu. Ada sebuah statement yang akhirnya membuat sedih juga. Apa? Coba kita lihat artikelnya berikut ini. Rindu dengan anak di rumah ya. Jadi gimana ini prosesnya kalau buat Audi sendiri, you have a new rules as a mom gitu kan? Pasti juga beda gimana prosesnya dan ini kan bukan di Jakarta juga kan, Di? Iya betul. Kalau Rindu itu pasti sih, sebenarnya awalnya juga maju-mundur untuk ambil proyek ini karena alasannya anak sih. Karena syutingnya itu jauh banget dan nggak memungkinkan untuk pulang pergi. Syuting kan daerah mana? Di Indo atau di Jawa? Kaki Gunung Pangrango tuh daerah Sukabumi sana lah pokoknya. Nah terus akhirnya suamiku yang menenangkan dan kayak udah nggak apa-apa coba aja dan anak kamu juga disini kan sama bapaknya percaya dong gitu kan. Oke oke gitu akhirnya ambil proyek ini kangen itu pasti makanya pas sebelum aku berangkat aku tuh bawa bantal anak aku sama mainannya. Jadi kalau misalkan aku udah di hotel, udah di penginapan, ya aku tidur sama bantalnya, terus ada mainannya juga dan kebetulan tuh bantalnya tuh ya bau anak aku gitu loh. Jadinya berasa masih tidur, karena aku tidur sama anak aku kan masih tidur sama anak jadi kayak di hotel ya berasa aja tidur sama anak gitu. Gimana? Sama Roy kan maksudnya ini juga kayaknya mungkin your first movie setelah jadi husband and wife atau gimana? Iya, kalau film ini buat film pertama, udah gitu bareng sama suami kan. Seneng sih karena kalau sama Roy itu dia enak untuk diajak diskusi kayak untuk baca skrip atau nanya karakter. Karena buat aku ini kan film aku masih baru kan, kayak ini baru film kedua aku dan emang film horror pertama aku juga. Gitu, jadi kayak untungnya ada dia jadi di set kalau aku perlu apa-apa langsung kayak, ya kayaknya harusnya gimana ya kayak enak lah punya temen diskusi pas di lokasi. Gimana sih maksudnya kayak ketika kita baru masuk ke tempat yang baru, terus pasangan kita tuh udah ahli banget disitu. Apa gesture-gesture yang dia show gitu kayak apa? Mengayomi arti mengayomi arti mengayomi, mengayominya dia apa dirilah bongguin atau misalkan dia kayaknya kaya mengayomi. Enggak sih, karena Roy itu tipenya apa ya, dia tuh orang yang sangat gampang menjelaskan, terus kayak sangat helpful. Jadi kalau misalkan kayak aku ajak diskusi, dia bisa membuat diskusi itu jadi sesimpel mungkin, apalagi buat aku yang baru di dunia film. Jadi dia bisa sangat menjelaskan aku dengan mengikuti fasa akulah kayak gitu loh. Bisa kayak, oh caranya gini, ini dengan bahasa yang sesimpel mungkin gitu loh. Namanya laki bini ya, Shay. Jadi pakenya ya harus sama gitu kan. Udah ngeri cara, cara mentransfer informasi ini ke istri aku adalah yang terbaik bagi ini. Udah tau jalan pikiran dia kan gini, berarti caranya harus gini gitu. Oh nice, ya menyenangkan ya bekerja bersama dengan sang suami Dapi. Ini juga kita mau lihat bagaimana mungkin pada saat seorang Audi and family pulang kampung ke negeri suami. Are you sure? Coba kita lihat, ada apa sih? Oh, ini pada saat Audi Marisa dan keluarga mudik ke Taiwan. Jadi your husband tuh orang Taiwan? Iya, orang Taiwan. Oh oke, gemes banget. Your son ini umur berapa sih? Dua tahun. Dua tahunan. April nanti tiga tahun. April tiga tahun ini memang konsepnya ini ya, seponnya lagi boli mangkok gitu ya. Iya, kira-kira-kira boli mangkok. Masa rambutnya tuh lemes banget kan, kayak bapaknya. Jadi jatuh semua ke depan. Oh my God, dia rasa ngabadain lu loh. Dia umurnya baru tiga tahun, Kak. Gimana dong? Lagi gemes-gemesnya. Iya. Ada lagi fotonya? Ini aja. Jadi kemarin mudiknya tuh dalam rangka apa lah? Dalam rangka liburannya aja? Atau mungkin memang mau mengunjungi keluarga atau gimana? Sebenarnya ini tahun lalu sih, pas November ya. Jadi emang kemarin tuh sempat beberapa kali pulang kampung kesana. Tiga kali. Terus yang ini, terakhir ini karena nonton konser. Jadi nonton konsernya di kampung suami aja, soalnya dapet warnanya disana. Di sini gak dapet coatway. Oh oke. Iya gitu. Jadi sekalian ada yang jagain kan anak gitu, karena kan ada keluarga suami disana. Terus gimana akhirnya anak konsernya namanya siapa? Enzel. Enzel gimana akhirnya kayak mungkin, ya walaupun gue ngerti tiga tahun tuh udah bisa menangkap atau enggak. Mungkin ada kalah cocok ketemu omanya mungkin atau gimana? Kebetulan mamanya suami aku, Antoni itu, dia asli Indo. Tapi emang ikut suaminya papanya Antoni ini yang orang Taiwan, tinggal di Taiwan gitu. Yang ngobrolnya masih nyambung ke poponya, manggilnya poponya kalau anak aku. Dan terus dia tuh punya, Antoni ini punya keponakan cowok lebih tua dari Enzel. Nah Enzel tuh suka main sama dia, tapi anak aku bahasa Indo-Inggris yang itu Mandarin. Gue sih agak bingung nih, gue agak bingung, berantem berdua, enggak tahu ngomong apa enggak nyambung. Kayak, udah deh bang bang ke bapaknya tolong deh pisahin atau gimana gitu. Jadi sulitnya di situ gitu sih. Antoni bisa ngomong-ngomong se-Mandarin? Oh, Antoni bisa karena kan papanya masih Mandarin. Oh, oke. Jadi ayahnya mengambil peran cukup banyak ya pada saat liburan di Maren. Bukan hanya pada saat, tapi dalam rangka menjelaskan ke anaknya juga. Iya, gitu. Kan enggak ngerti saya. Ya, yaudahlah itu dia. Tapi berikutnya, ini juga kita mau lihat sebetulnya ada dari keluarga seorang Michelle Tahale ya. Karena banyak yang belum tahu bahwa Michelle ini adalah adik dari seorang Moneta Tahale ya. Let's check it out. Coba ada apa sih update-nya? Nah, ini foto-fotonya gemes banget. Fotonya enggak lama ya ini artikelnya. 2018 ya. 7 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Kenalan dengan Michelle Tahale ya, adiknya Moneta Tahale ya yang sukses menjadi model. Sampai-sampai sekarang masih banyak yang kayak linglung atau jangan-jangan pas kayak, Kakak-kakak aku tuh ngefans banget loh Kak. Terus nyanyi, oh mungkin aku bener. Ada banget, ada banget. Ada. Jadi pernah waktu itu aku lagi belanja di mall gitu kan, terus aku beneran abis dari kelar kerja, abis show, dan katanya tuh aku lebih mirip kalau misalkan lagi dandan. Nah, aku jadi abis show masih dandan full gitu, aku lagi pilih-pilih baju, tiba-tiba ada ibu-ibu nih dateng kayak, Oh my God. Kakak, aku mau foto dong. Tapi dia kan gak sebut namanya, aku kayak, oh yaudah gak apa-apa boleh deh, ayo foto. Sebenernya bilang, Kak aku ngikutin banget kakak waktu di Indonesian Idol. Aku vote buat kakak. Oh my God. Oh gitu. Aku kayak, bu tapi maaf, aku bukan Moneta gitu. Oh gitu, oh ya gak apa-apa deh mbak, maaf ya. Udah gitu pas dia pergi sama anaknya, tiba-tiba bilang, Dia hapus fotonya, tiba-tiba dia bukan Moneta. Ya ampun. Oh my God, ini beneran abis, oh my God. Terlian banget, misalnya. Aku gak apa-apa. Gila, eh gitu-gitu, gue adeknya dong. Lu gitu dong. Iya dong. Nanti, oh my God, oke. Gak apa-apa, nanti dia menyesah habis waktu-waktu pasar setan. Wah, kenapa gue hapus tuh foto. Gitu. Polisai, hidup polisai. Tapi, oke-oke-oke, tapi Moneta sama Michelle tuh mungkin ada yang belum tahu. Bedanya berapa tahun, dan kamu tuh adik kan? Aku adik, kita bedanya dua tahun. Oh, oke. Kalian emang dua bersaudara, Moneta Michelle? Enggak, kita tuh ada delapan sebenarnya. Rini? Banyak. Jadi, kalau Moneta anak, anak berapa? Moneta tuh anak kedua, aku anak ketiga. Berarti masih ada hatu kakak lagi dari Moneta. Iya, aku ada hatu kakak lagi. Perempuan atau cowok? Perempuan. Perempuan adalah laki-laki perempuan. Perempuan, Moneta, Michelle. Aku, terus ada lagi cowok, terus habis itu cowok lagi, cowok lagi, sisanya kembar dua. Oh my god, jadi rame banget dong rumahnya. Rame banget, kita timbulan. Terus, kayak, kamu juga bisa nyanyi atau gimana? Bisa. Wah, coba dong. Coba dong. Jangan, jangan. Jadi mungkin bisa kali. Jangan mulai. Tadi saya bisa dengerin lagu. Lalu, lu kan adanya Indonesia Idol. Iya. Adi, adi. 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 Beda program yang ini ya. Oh ya, bantap. Oh ya, bantap. Ini insert ya, tolong. Jadi, kalau, tapi bisa nyanyi. Jadi, ini banyak sekali aku dapatkan pertanyaan ini ya. Tapi kebetulan karena kerongkongannya beda. Jadi, yang suar juga beda. Aku gak bisa nyanyi. Ini suaranya suara aktor, bukan suara penyanyi. Oh, tapi kayak yang lain, kayak saudara-saudara yang lain. Enam saudara yang lain. Ada sih, kakakku yang pertama, dia juga jago nyanyi. Oh, oke. Iya sih, cuma mereka doang. Tapi ternyata memang, ternyata kalau misalnya kita googling nama seorang Michelle Tahalaya ini. Banyak sekali prestasi-prestasi cover-cover majalah yang sudah dibintangi oleh seorang Michelle Tahalaya. Luar biasa banget, dan sekarang kita juga mau lihat, mungkin dari semua banyak-banyaknya foto yang difoto sama fotografer terkenal lah, fotografer majalah apa. Ini pasti foto-foto yang memang paling berkesan sekali di kehidupan seorang Michelle. Foto apa? Coba kita lihat ya. Foto bernikah hari. Bersama-sama yang nama Aisyah Gaudu. Di, emang lo yang berbenar? Gak, 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 bercanda, bercanda. Baik, master. Emang kamu berapa? Udah 4 tahun? Tahun ini aku 4. Oh, tahun ini 4. Baru seumur jagung juga. Iya, maka raja. Ini master banget. Udah heboh deh. Udah heboh deh. Ini adalah foto-foto pernikahan dari Michelle dan juga Roy. Kapan sih pernikahannya mungkin ada yang belum tahu loh, Shell? Kemarin 12 Februari. Itu pas anniversary kita. Oh my God. Jadi, ya, tanggal 12 Februari tahun kemarin. Oh, how was marriage life first year so far? Menyenangkan lagi, ya. Saya gitu. Ini jawaban ketika menikah digunakan yang tepat ya. Menyenangkan lagi. Harus menyenangkan dong. Kan sama-sama di pasar setan. Iya, bener. Jangan sampai gak menyenangkan di pasar setan. Jangan. Si Audi ini panggungan pasar setan. Masih ada nanti, gila ada faktor setan sama temen lo ngomongin pasar setan. Tenang aja. Ini ngomongin di pernikahannya. Michelle. Oke, oke, oke. Sorry, Michelle, kita putusin dong gimana? First year marriage. Oh, iya. Menyenangkan sih. Menyenangkan. So far menyenangkan. Berapa lama sih, Michelle, pacarannya sampai akhirnya memusukan untuk menikah? Setahun. Oh, nice. Cepet juga dong. Oh, pacaran setahun. Pacarannya setahun. Terus abis itu, yaudah menikah. Sekarang udah setahun. Terus, termasuk yang suka mampir ke sini loh. Sama band-nya. Abis itu sama film-filmnya. Iya, 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 iya. Di Instagram tuh, musik movie. I talk kayaknya lumayan sering ke sini juga. Memang tipe kalau orang yang sangat penyenangkan juga. Dan gimana pernikahan antara model dan juga aktor-aktor ini kayak ada. Gimana sih rumah tangga kalian tuh? Tipe-tipe kalian chill? Atau mungkin yang karena dua-duanya nyemi tuh jadi kayak, Wah, kita keluarga semi banget guys, gitu. Enggak lagi. Aku sama dia tuh bener-bener tipe yang sangat-sangat chill sekali. Kayak kalau weekend pun kita berdua tuh lebih prefer kayak buat rumah, nonton, terus pesen-pesen makanan, gitu aja. Dan kebetulan kita berdua emang suka nonton kan. Jadi kayak yaudah kalau nggak ke bioskop atau nggak kita di rumah aja nonton. Kayak se-chill itu sih. Tapi kan sebagai pasangan yang, maksud pasangan dari seorang Roy Sungkono gitu ya, dan dia juga kan udah banyak juga karya filmnya segala macem. Termasuk yang kayak suka mengkritik juga, kasih saran atau gimana gitu nggak? Sering sih, karena setiap kali abis dia tayang filmnya, dia pasti akan nanya, menurut kamu gimana yang gini-gini kayak, ya aku pasti akan kasih aja pendapatan. Dan dia tuh sangat, apa ya, tipe yang sangat terbuka buat masukan, dan dia kayak mendengarkan gitu lah. Kayak, oh gitu ya, oke, 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 kayak gitu loh. Jadi kayak kalian seirama juga, jadi nggak begitu banyak gini lah ya. Tapi karena mereka termasuk pasangan yang seirama untuk berkarya dalam sebuah film. Nah ini waktunya lo promosi ya. Dari tadi gitu kan. Tunggu sebelum lo promosi, kita promosiin dulu trailernya sambil mengundang dua cast lainnya. Let's check it out. Siapa pun yang menemukan gambar ini? Jangan pernah datang ke pasar setan. Ini pasarnya. Ini gila sih. Kita bakal lebih run. Cut, 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 cut. Kita setting penampakan palsu ya. Orang nggak ada setannya. Cat, map, cat. Nggak ada sinyal sih. Ini kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kita pulang lagi ke sini. Sudah bertambah dua cast lagi dari Pasar Setan. Itu lengkap ya. Ada Aldi, ada Michelle, ada Cindy, ada Fantatis. Iya kan. Anjir, anjir. Ini seru ya pemain-pemainnya nih. Rumpi. Mulai talent semua loh. Nggak cuma aktor-aktris. Tapi ada DJ, ada supermodel ya, Ken. Ada apa lagi kalau mau tahu? Ada apa? Kok nama jawabnya? Nggak ada lagi sih sebenarnya. Bentuk banget ganti. Kita cuma aktor aja sih. Ada film Pasar Setan lupus-lupu. Itu nggak nyambung. Lo nyambung-nyambungin kalau itu. Tuh kan ini bukan film aja sih. Ini film untuk Pasar Setan ya. Walaupun dia kayak Rumpi lah akhirnya. Kalau tadi, Aldi sama Michelle udah kenalan. Sekarang kita mau kenalan dulu sama ada dua di belakang. Ada siapa di sana? Ada Cindy, di sini berperan sebagai Caca. Eh, oke. And then, ibu Fantatis. Ada Fantatis di sini berperan sebagai Ayu. Oh my God. Oh my goodness. Kak, Kak, Kak. Lo tuh nama asinya apa Fantatis ya, Kak? Nggak. Panjang kalau ceritain, Shay. Cuma-cuma-cuma. Kayak, berarti kita udah pemilu nih, Kak. Jadi, siapa tahu. Jangan mau ingat pas dipanggil gitu loh. Nama Fantatis itu nama panggung aja. I knew. Nama asli gue nih sebenernya gue ceritain sekarang. Gue penasaran. Begini ceritanya. Soalnya kira-kira gue ngomong gini. Kak, Kak, itu dijadinya namanya Fantatis beneran. Oh iya juga ya, namanya siapa itu. Gue tanya deh. Waduh, asep-asepnya ya. Ini serem banget aslinya. Makin drama. Nama asli gue itu panjangnya Anathria Praptiasi. Gila, jawab banget. Bagus loh, keren nama. Gila, cakep sih. Nama panggilannya itu sebenernya Trisha. Oh Trisha. Ih bagus. Stok banget. Tapi lo lihat tadi, pada saat keluar kepasangan namanya Van Walder. Iya, kalau Van Walder itu kayak sesuatu another alt-door ego. Banyak deh, ini gue tuh. Gue juga bingung kenapa ya. Kenapa sih gitu. Akhirnya jadi Fantatis itu karena sesuatu. Karena waktu itu dihadapkan oleh mau bikin Twitter pertama kali dulu. Oh, oke. Jadi it's my username sebenernya. Tapi kayak namanya tuh hits banget sih. Tapi karena gue kenapa jadi Fantatis? Karena gue obses banget pengen jadi vampir dulu. Gue harusnya mau diceritain. Jadi kayak slow moment. Tiba-tiba kayak langsung, oh oke. Lu harusnya mau diceritain. Jadi ada Fang-nya kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu kayak antara Fantatis atau antara Fantastis atau antara... Antara Fang-swee juga biar benar-benar segera. Bisa. Jadi semua terserah. Terserah Anda. Tapi jadi kalau misalnya lo memang terobses dibangun dari vampire gitu ya. Nah ini lo disini sebagai si kakak Ayu ini jadi vampire. Kasih tau nggak ya. Kasih tau dong kalau ada yang kasih tau. Orang jadi kayak aduh repot nih. Harus lihat banget tanggal 29, Beb. Kalau lo ngomong sekarang nanti yang lain cerita karakternya lo kok bisa. Tidak nyaman deh. Oh, lo cerita Jo. Gimana ya? Sayangnya enggak. Oh, mungkin jadi vampire ya? Enggak. Jadi gerombolan anak-anak muda ini? Oh, oke. Jadi manusia seutuhnya. Oh, nice. Sini, sini, sini. Aduh, jadi... Sebentar, seboleh ya? Jadi... Oh, nih minum dulu. Minum dulu. Ini biar orang-orang tahu bahwa minumannya enggak dami ya. Dami baru, Shay. Biar kayak di rumah ya? Ya, biar kata nyantai aja gitu. Ada beneran guys tehnya. Kau ngajar. Kalau kata merenggap-merenggap Dami. Sini mau ngasih. Gapapa nih. Tapi kalau cerita gini jadi kayak... Gak vampir lagi gue. Pokoknya di sini berperan sebagai Caca. Kita tuh tim vlogger. Tadi seperti yang kakak udah ceritain di Simnosis juga. Caca ini bekerja dekatnya sama Tamara. Kenapa lo sinyu-sinyu? Sama Audit yang menjadi Tamara. Sama Roy Sungkono yang menjadi Kevin. Terus juga sama Pangeran Lantang yang berperan sebagai Yunus. Nah, kita tuh di sini suka ngeliput acara-acara. Kita memang kayak pemburu hantu lah istilahnya gitu. Seorang itu ya, horror content creator lah ya. Betul, betul. Cuma konten yang kita lakukan tuh banyak yang tidak jujur. Oh, oke. Ya, that's why ada satu content yang ternyata ketauannya kita tidak jujur makanya menjadi viral. Nah, aku sendiri di sini lebih berperan di balik layar. Nah, kalau Tamara kan di depan nih. Nah, kalau Caca lebih baik di belakang layar. Dan Caca tuh di sini juga ikut mencari mitos pasar setan ini bener gak sih ada? Terus udah gitu. Tapi sembari itu dia punya satu tujuan juga yang ingin dia capai. Tapi itu nanti. Gimana mencapai tujuannya itu? Itu yang akan agak seru ya. Jadi Caca, Tamara, Ayu. Sama Michelle jadi? Rani. Rani itu adalah, kalau kita lihat dari telanya adalah ibu kepsek ya. Pala sekolah. Pala sekolah, aduh. Jadi kepsek. Kalau jadi kepsek, seragam gue salah. Jadi apa, Ran? Jadi polisi. Oh, jadi polisi yang memang? Ini acara sekolah. Ini acara kepsek. Oh, sorry. Oke, terus. Jadi polisi. Polisi. And then? Ya, polisi yang akan mengusut sebuah peristiwa yang berhubungan dengan pasar setan ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri kan di Indonesia ini risetnya setiap ada 10 film yang keluar, itu tuh 8 atau nggak 7 itu pasti horror ya kan? Nah, kalau lu sendiri sebagai pemeran utamanya nih, apa yang menurut lu, selain tadi lu udah cerita ya, kenapa lu akhirnya saya studis project, apa yang menurut lu kayaknya ini kayaknya bisa jadi warna yang beda deh selain tanggal 29 Januari dan selain ini. Februari. Oh, ini bakal gong banget sih kayaknya. Itu dia sih, karena kita mengangkat isu mitosnya ini. Karena jarang, mungkin ada, tapi jaranglah ada yang mau mengangkat mitos yang terdekat sama kita. Yaitu mitos pasar setan yang ternyata memang itu familiar banget di para pendaki gunung itu. Apalagi kalau kita pas lihat baca-baca komen-komennya tentang posan pasar setan ini, pasti banyak banget dari para pendaki gunung yang komen. Karena memang ternyata memang adanya gitu loh, makanya pasar setan ini terinspirasi dari kisah nyata. Itu salah satunya yang buat aku pengen main karena relate banget nih, karena terinspirasi dari kisah nyatanya ini. Bukan mengada-ngada gitu loh, tapi memang ada gitu si pasar setan ini. Kalau yang berempat ini ada anak gunung gak sih? Ada yang suka anak gunung gak? Karena ini ada tantangan. Itu sih anak kontennya aja sih, gunungnya kurang sih. Makanya ini tantangan kan bagi kita. Karena gak ada satupun anak gunung gitu. Dari semua pemainnya juga? Iya. Ternyata rempong-rempong? Iya, gak ada loh. Mas itu rempong-rempong gak padan? Enggak sih. Untungnya enggak. Rempong cuma menerima aja gitu. Gak aman, untungnya aman. Untungnya aman. The hardest part yang, gue gak tau nih mungkin kalau Cindy sama Katatis juga bisa cerita, ini your first experience juga main horror apa segala macam, the hardest part selama proses syuting. Mau itu mungkin deal with the schedule-nya. Karena kan biasanya kalau horror tuh pas nyeyang malem dan segala macem. Atau mungkin lebih kepada kayak, gue lebih susah untuk karakternya karena ini percaya-caya rempong gitu kan. Ini filmnya horror. Gimana cara masuknya? What is the hardest moment? Atau the hardest challenge buat kalian masing-masing? Gue tuh. Siapa nih mau doang gamreng? Homi Mba. 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 Terus itu juga dingin banget. Kita syuting malem itu dingin. Terus sebenarnya mungkin geng vlogger kali ya yang lebih banyak mengalami tantangannya. Karena kan mereka yang benar-benar kayak lari di hutan masuk, turun gunung apa segala macem gitu-gitu. Cuma semuanya aku rasa juga mengalami tantangan itu. Karena kayak even selain di luar scene-nya, di belakangnya pun kayak kita untuk kayak untuk ke toilet aja tuh jauh banget. Harus turun lagi, terus setelah itu di tengah gunung serem, belum lagi tiba-tiba berkabut waktu itu. Kan sekarang balik Gopo Tengah, tinggal dimana sih guys? Gimana? Ada mesnya gitu atau gimana? Ada hotel, jadi kayak 40 menit ke lokasi. Oh lumayan lah ya, gak begitu. Seri-seri amat lah ya. Iya, iya. Seri-seri balik. Itu sih mungkin ya tantangannya, kalau buat aku gitu. Oh oke, kata sini-sini? Kalau aku sih, kalau secara pertukaran siang ke malam, aku gak masalah sama sekali. Karena aku emang tidurnya kebalik. Karena emang dia kebalik tidurnya. Aku emang tidurnya kebalik banget. Dia kebaliknya di bawah. Tapi kalau buat aku pribadi, kesulitannya lebih besar dimasuk emosi scene-nya sih. Karena di cerita skrip Pasar Satan ini, scene-nya tuh banyak yang emosinya tuh di sini, tingginya. Oke. Jadi ketika kita masuk kan, kita pasti jumping scene. Terus kayak gitu, ketika masuk tuh kita juga gak se... Tinggi itu emosinya, kita masih relax. Jadi kesulitan aku lebih ke gimana ketika action dan into that scene tuh kita udah emosi setinggi ini. Gitu sih. Karena film horror tuh ternyata sebelas-dubelas sama film action ya. Capeknya gak cuma mentally drain, tapi juga fisiknya tuh sangat dipompa gitu. Karena ada yang sakit-sakit gitu gak pada saat syuting. Berapa lama sih syutingnya by the way? Di gunungnya itu kita 14 hari. Dua minggu. Tapi total syutingnya 20 hari lah. Nah kalau Kak Tatis gimana tuh? Kan Kak Tatis juga masih punya anak kecil juga kan? Ini dua mamah ini, kalau tadi aku udah cerita sama mamah ini gimana bawa bantal anak dan segala macem. Iya, aku juga bawa kaos anakku tentunya pas syuting. Itu the hardest part of course karena ninggalin anak gitu. Cuma yang lainnya lagi adalah when I get into this character karena karakternya tuh bener-bener 160 derajat beda banget sama karakter asli aku gitu. Hah? Ini sedikit bucuran dong? Kalau Kak Tatis kan emang yang colorful, jedeng-jedeng apa segala, ulala gitu nah ini. Jadi tiba-tiba kemayu? Bukan kemayu lagi. Oh beda banget. Nyata adanya pokoknya gue. Film ini beneran ya. Jadi itu bener-bener kayak oh my god this is so challenging disitu yang aku suka banget sih gitu. Jadi untuk memulai karakter ini gitu. Dan apalagi pas sebelum syuting tuh persiapannya tuh berbulan-bulan ya kita lumayan lebih lama dari hari syuting. Oh gitu berapa lama readingnya? Coaching, actingnya segala macem wah itu udah. Jadi persiapannya tuh ada coaching, reading sama persiapan fisik dan mental kita gitu loh. Jadi kayak olahraga bareng. Oh oke. Dilantih sama dia. Oh my god. Kita boxing di dalam kolam ranah. Hah? Boxing di dalam kolam ranah? So it's really fun. Beneran. Ada yang pingsan mungkin atau tiba-tiba? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Anak-anak ini pada patuh semua ya? Aman mereka. Aman banget. Komen main-main ini siapa lagi yang dilatih juga yang boxing-boxing dalam air? Semuanya. Semuanya. Rohnya. Pangeran. Pajar Gomez. Semuanya. Jadi kita gak main-main guys. Oh iya. Bener-bener kayak. Ini kalau action banget. Jadi kalian harus nonton. 25 bulan. Ya. Apa ya semua instantizen ya mbak? Kayaknya ini adalah perama film dengan penyebutan paling banyak. Iya. Gak lupa. Gak lupa gitu ya. Tapi oke. Kalau tadi kita udah dapet actionnya segala macemnya. Kayaknya film-film horor lain juga masih ada gitu. Apa? Jadi. Apa gongnya. Menurut kalian masing-masing. Tanpa kasih spoilernya. Supaya orang nih beneran bisa yakin. Untuk dateng. And support this movie. Selain karya anak. Selain karena karya anak bangsa juga gitu ya. Tapi oke. I will bring my family. Atau orang yang kayaknya gak bisa nonton horor. Untuk dateng ke bioskop dan nonton. Literally pasar satan ini. Dan menyaksikan karya kalian. Kalau gue cuma satu. Karena ada kita. Bangsa shoulder lain gak ada kita. Apalagi gue. Lah Johnny going aurisis ya. Kok gak... Mungkin sih ini lebih reasonable to Atl Puerto Rico. Sebenernya banyak sih dari trailer aja udah bisa dilihat kalau kita pengemasannya tuh berbeda. Jangan latihan gue. Karena ada unsur found footage-nya gitu loh. Jadi ada unsur found footage-nya. Betul-betul. Tapi menariknya juga ini gak full found footage. Jadi kayak ada perpaduan antara found footage sama yang biasa kita tonton lah teknisnya. Kayak ada sinematik. Betul. Terus udah gitu ini kan sebuah mitos yang sangat dekat nih sama kita sendiri. Jadi adalah sebuah kesempatan untuk kita mengenal mitos dan budaya kita sendiri nih sebagai orang Indo. Udah gitu ini adalah film pertama Mas Wisnu Surya Pratama. Yang kayak memang dia sudah veteran di dokumenter. Jadi kayak cocok banget kan. It's gonna be different ya. Tapi sebelum lanjut ke Michelle dan juga Aude gitu kan. Di film ini kan kalian sebagai content creator yang quote-unquote sering berbohongnya ya dalam membuat content ceritanya. Ya kan. Baru bilang bukan bohong lo ya. Jadi kalian sendiri pernah gak sih misalnya sebagai seorang public figure juga gitu ya. Ini out of the box aja sih tiba-tiba random. Kayak aduh aku harus sedikit peres nih untuk content yang aku bikin gitu. Kayak kurang sesuai supaya bumbu-bumbunya tuh makin hits. Pernah gak? Enggak sih. Audi gak pernah Michelle? Enggak juga lagi. Kata-kata si Michelle. Apalagi gue lagi yang lempang-lempang gitu. Kayaknya gak pernah deh. Cindy? Sama karena kalau aku gak sesuai sama produknya. Karena aku lumayan idealis banget. Aku biasa gak ngambil. Karena yang aku suka pun banyak hal yang menurut aku harus aku tone down. Karena aku terlalu idealis. Oh gitu. Kalau Tati sendiri sih bukan peres deh jatohnya gitu. If I like one product gue pasti akan lebih... Gitu. Bukan menjual kayak kalau gue suka suatu barang tuh gue akan memaksa dengan halus gitu. Kayak guys ini beneran bagus banget gue dan segala macem gitu. Kalau gak suka. Cukup satu tangan. Cukup thank you. Alasan berikutnya dari Michelle dan juga Audi. Aku tadi udah kasih tau sih ya. Itu yang tadi. Ini udah kesempatan lu. Kenapa orang harus bawa ke luar film? Nonton. Jadi sekian banyak pilihan horor movie yang ada. Harus balik ke bioskop buat pasar setan. Bawalah temen-temennya. Kapan lagi nonton di tahun kabisat? Tuh bisa beda banget tuh dari semua. Gue biasa sih lo aja yang jawab. Tadi tuh aku bantu. Apalagi nih. Apa ya yang harus... Tadi kan gue bilang. Iya aku juga bingung. Bo ini kenapa ini time for you to shine loh. Masalahnya udah disebutin nih sama orang-orang. Oke. Konfutech mitos. Wistu Surya Pratama. Semua udah disebutin. Yang gak temen banget apa yang gak temen banget. Yang out of the box lah. Out of the box. Out of the box. The box. Gong banget sih. Plot twist ya. Kita gak bisa bilang itu plot twist. Oke oke oke. Masih mereka adalah sebuah gong gitu loh. Iya. Sebenarnya disini itu juga ada pesan yang kita sampaikan juga gitu loh di film horor ini. Kayak isu-isu cancel culture kita sebutkan juga disini. Dimana itu bener-bener anak muda banget kan. Kita juga ambil ke arah anak-anak milenial dan juga genzi gitu. Pokoknya Pasar Setan apalagi bukan anak-anak gunung ini akan menjadi film kalian. Karena mitosnya juga udah banyak tersebar. Betul. Dan ini akan dikemas dengan berbeda lebih genzi dan juga banyak konten-konten yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari Pasar Setan. Jadi sekali lagi dengan alasan-alasan yang keseluruhan hari ini. Jangan lupa untuk datang ke bioskop tanggal berapa? 29.02.2024. Untuk menyaksikan film apa? Pasar Setan. Dan berjumpa dengan para pemain yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Mereka siap abis sampai ketemu lagi di episode ini. Bye bye.